Pak Bu Malaikal maut dalam mencabut nyawa Tidak pernah berdasarkan abjad Betul kan? Oh kalau Malaikal maut cabut nyawa pakai abjad Enak nunggunya Pak Tahun ini yang mati A Tahun berikutnya B Tahun depannya C Tahun depannya D E Saya S Masih jauh Abah saya Z Pak Berangkat duluan nyatanya Maut gak nunggu amal kita banyak Maut gak nunggu taubat kita Maut gak pernah nunggu kita tua atau tidak Maut ketika Allah sudah tetapkan umur kita sampai disitu Selesai kita Kalau Allah yang sudah bilang punya asal Allah sudah bilang jadi Maka terjadi Jodoh maut rezeki Hanya Allah yang memahami Kan keluar video tu tu Asal sudah tu ada berwarna merah Ya kan? Jangan lupa mantak je tunjuk tu Namanya subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi Ja'ala ramadana shahrul siyam Li ummatil muhammadiyyah Wa salatu wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'l Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim Wa huwa asdaqul qailin A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa a'tasimu bihablillahi jami'an Wa la tafarraku Wa dhukuru ni'matallahi alaikum Ith kuntum a'adaan fa'anlafabayna kulubikum Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Khairun nas anfa'uhum linnas Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim Yang saya muliakan para alimil ulama Para asatis dan ustazat Para hujjaj Segenap pengajar majlis-majlis ta'lim Yang ada di sekitaran Masjid Al-Husna Wabil khusus untuk ketua DKM Masjid Al-Husna Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman Yang tadi sudah menjadi imam solat jumat Di Masjid Al-Husna Al-Mukarram Ustaz Ahmad Mukhaidir Azmi Ketua Umum Masjid Al-Husna Bapak Riko Sawindra Segenap tim Laskar berbagi umat untuk Palestina Ustaz Hariri, Ustaz Imam dan kawan-kawan Bapak-bapak dan sebagian kecil ibu-ibu Jemaah Masjid Al-Husna Para calon penghuni sorganya Allah Yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa terasa kita sudah memasuki Sepuluh hari kedua bulan Ramadan Dimana layaknya sebuah pertandingan Ramadan ini masih sering kita jadikan Tidak lebih sebatas pertandingan Coba lihat Yang namanya pertandingan terdiri dari tiga babak minimal Penyisihan, semifinal, dan final Kemarin awal-awal Ramadan Sepuluh hari pertama namanya babak penyisihan Dimana babak penyisihan Semua tim turun ke lapangan Yang gak main pun bisa ikut main Kenapa? Karena penyisihan Makanya tengok awal-awal Ramadan Masjid-masjid di Pekanbaru Full house, gak kuat nampung jamaah Kenapa? Babak penyisihan Sekarang sudah masuk 10 hari kedua Masuk babak semifinal Yang namanya semifinal Banyak tim yang sudah mulai gugur Makanya 10 hari kedua Ramadan Masjid-masjid di tempat kita Mulai mengalami kemajuan Sof-solatnya makin maju Yang prihatin nanti 10 hari terakhir Ramadan Namanya masuk babak final Yang namanya babak final Tinggal beberapa tim saja yang bertanding Betul-betul Makanya akhir Ramadan biasanya rata-rata Di masjid imam doang Berdua sama karpet Yang azan dia, yang komat dia Imam borongan jadinya Kita lupa Bahwa baginda nabi mengajarkan ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan Beliau mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa Apa kebiasaan baginda nabi di 10 hari terakhir Ramadan? Beliau sing-singkan lengan baju Hamparkan sejadah untuk lebih banyak di masjid daripada di rumah Saya percaya jamaah al-husnah ini juga kalau 10 hari terakhir Ramadan Nggak ada yang di rumah Tapi juga nggak ketemu di masjid Dimana kita berada? Mall udah jawabannya Ini loh kita Makanya Saya teringat Satu yang diajarkan oleh orang tua saya Rahmatul Afroar Kizanuddin MZ Beliau pernah mengajarkan Ada satu amalia kata beliau Dimana amalia ini nilai pahala Dan nilai pahala Allah nggak kasih tau Tapi justru kita Orang pekan baru ini pak Sering terjebak dalam mengecilkan Menyepelekan Bahkan berani menyianyikan amalia ini Padahal amalia ini Allah nggak kasih tau nilai pahala Ayo jujur Kita nih pak Banyak dari kita Yang ketika ibadah ini Masih berhitung soal pahala pak Contoh Kalau ibadah-ibadah lain Allah nggak kasih tau timbangan pahalanya Allah kasih tau jelas timbangan pahalanya Contoh Solat Allah kasih tau timbangannya pak Apa solat itu? Keutamanya Berjamaah 27 kali lebih baik daripada solat sendiri Makanya tengok sekililing kita Masih ada kita mau gelap-gelap datang ke Al-Husnah Ngapain? Solat subuh berjamaah Kenapa mau? Karena timbangannya jelas Sedekah Jelas timbangan sedekah Apa timbangan sedekah? Manja'a bilhasanah falahu ashru amthaliha Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan balas dengan sepuluh kali lipat Satu berbalas sepuluh Makanya mau kita rame-rame sedekah itu Walaupun cuma dua ribu Udah sedekahnya dua ribu Doanya pengen masuk surga Surga mana dua ribu pak? Ini loh gitu sekarang Tapi baiklah Haji loh Bicara haji subhanallah Apa sih pahala haji mabrur itu pak? Tidak ada pahala haji mabrur balasannya Kecuali langsung dimasukkan ke dalam surga Bi ghairi hisam Gak pakai ditanya-tanya lagi Langsung dimasukkan Makanya luar biasa Memang Islam ini pak Dalam Islam Haji itu dijadikan sebagai rukun Islam yang terakhir Kenapa bisa begitu? Pertama karena timbangannya jelas Timbangan pahalanya jelas Paling besar diantaranya Yang kedua Dan ini yang utama Haji itu tiga jenis ibadah Dijadikan satu rangkaian Itulah haji Ibadah syriah Ibadah badaniah Ibadah maliah Ibadah kan ada tiga Ada syriah Ada badaniah Ada maliah Ibadah syriah apa? Nih Kayak kita lakuin nih pak Puasa Itu ibadah syriah tuh pak Cuma kita saja sama Allah yang tahu Ibadah badaniah apa? Ini yang lagi kita lakukan juga sekarang Sholat Ibadah maliah Nih Nanti juga kita lakukan Ngebantu saudara-saudara kita lewat harta Nah Haji Tiga ibadah dijadikan satu Tanpa salah satu dari tiga ini Gak mungkin bisa berangkat Gak percaya? Ayo kita lihat Duit punya Badan sehat Tapi niat gak ada Mungkin ke Singapura Ke Bali Ke Jakarta Bisa pulang pergi pak Tapi ke Tanah Suci Belum tentu nyampe Betul? Lalu Niat kuat Badan sehat Tapi duit gak punya Selamat melamun aja pak Itu haji Haji pahalanya paling besar Dalam hitungan pahala pak Tapi ketika puasa Allah gak kasih tahu Seberapa besar timbangan pahala puasa Allah gak kasih tahu Seberapa besar timbangan pahala puasa Apakah lebih hebat dari haji Atau jauh lebih ringan Daripada sedekah Karena dalam puasa Allah hanya mengingatkan Puasa itu untukku dan aku Yang akan membalas pahalanya Bahkan Bahkan minta maaf Ayat yang memerintahkan puasa sendiri Dalam Al-Quran Bunyinya apa pak? Ini dari awal Ini ayat pasti dibawakan oleh para guru-guru saya ini Apa ayatnya? Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikumusyam Hei orang-orang yang beriman Diwajibkan atasmu untuk berpuasa Puasa panggilan iman pak Kalau Ramadan cuma punya umat Islam Harusnya ayat yang turun cukup Ya ayyuhal muslimun Atau kalau memang puasa ini untuk semua Manusia Ramadan untuk semua manusia Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan Semu tasihu Berpuasalah kalian Maka kalian akan sehat Tapi kalau ibadah Ramadan untuk semua manusia Ayat yang turun harusnya Ya ayyuhal nasu Wahai golongan manusia Tapi kenapa perintah Ramadan Ayat yang turun Ya ayyuhal ladhina amanu Hei orang-orang yang berimanu Karena puasa panggilan iman Dan percayalah pak Ketika iman yang sudah dipanggil Maka Allah tidak akan kasih tahu Seberapa besar timbangan pahala di dalamnya Nah makanya Saya ingin berpesan Buat diri saya pribadi ini pak Buat diri saya pribadi Pertama Pesan saya untuk diri saya pribadi Mumpung kita masih ketemukan oleh Ramadan sekarang Ini pak Jadikan momentum Ramadan ini Sebagai dua perkara Dalam kehidupan kita Apa Syokie Pertama Jadikan Ramadan kita ini Sekarang sebagai Ramadan terbaik Yang pernah kita lakukan Kok begitu Syokie Memangnya kami kurang apa Ramadan kemarin Ya saya gak bilang kurangnya lah pak Sadar diri saja Masih banyak dari kita ini dalam ibadah pak Dalam ibadah Maaf Saya sering bilang Banyak dari kita Yang baru ingat sama Allah Saat kepala kita terbentur tembok pak Kalau sudah kejedot tembok kepala kita Duh ya Allah Baru kita ingat Allah lagi pak Artinya apa Berapa banyak dari kita pak Yang baru ingat sama Allah Saat diberikan musibah Makanya wajar Imam Hasan Al-Basri Mengajarkan Yang menyebabkan hati kita mati Sampai doa kita tidak dijawab Sama Allah Apa Aroftumulloha Walam tu'adduhaqquhu Kita nih Kan baru terlalu kenal pak Sama Allah Tapi haknya Allah Untuk disembah Kewajiban kita sebagai makhluk Untuk menyembah Kadang-kadang belum tentu kita laksanakan Ini loh yang menyebabkan hati kita mati Nah makanya Saya berani berkata Dalam setiap pengajian Saya selalu berkata Satu-satunya manusia Yang mendapatkan gelar hamba Dari Allah itu cuma baginda Nabi Tuh Syauki Kalau baginda Nabi dapat gelar hamba Kita nih apa Syauki Kita nih cuma makhluk Kita belum manusia Kita nih makhluk Apa buktinya Syauki Nabi Muhammad yang dapat gelar hamba Silahkan Bapak Ibu buka Surah Al-Isra Dengan gamblang tuh Allah bikin pengumuman Buat kita manusia Apa Subhanallah Asra Biabdi Maha Suci Allah Yang telah menjalankan Hambanya Secara langsung Allah bikin pengumuman Untuk kita di pekan baru ini Eh Masyarakat Islam Pekan baru Saksikan dengan Zatku Bahwa Muhammad Itu hambaku Kata Allah Pertanyaan pun meluas Teman saya Syauki Kalau Nabi Muhammad Hamba Allah Syauki Apa kita semua yang hadir Di Masjid Al-Husnah ini Bukan hamba Allah Syauki Pak Pak Ya lemes benar Memang kalau kajian Jumat Pada lemes begini Ya Puasa tidak Tidak mesti Membuat kita jadi lemes Kenapa Karena ini momentum kita Untuk memperbaiki Mengembalikan lagi Nilai-nilai keimanan kita Saya tanya lagi Pak Nah Kan enak ada suaranya Kita yang hadir Di Masjid Al-Husnah ini Hamba Allah Apa bukan Hamba Allah Apa bukan Hamba Allah Kata siapa Kata kita Kalau masih Kata kita Itu namanya Ngaku Ngaku Boleh-boleh saja Tapi maaf pak Harganya murah Kenapa Baru ngaku Bapak kenal Pak Presiden Jokowi Kenal Pak Jokowi Kenal Bapak Nah Itu ngaku Namanya Ngaku Masih lakan Tapi harganya Murat Sama Kok bisa begitu Syokie Maaf pak Maaf Berapa banyak Siang ini Yang kita duduk Di tempat mulia Di bulan mulia ini Termasuk saya Pastinya Mulut saya bisa mengucap Saya hamba Allah Tapi pada perbuatan Sehari-hari saya Saya hamba pangkat Saya hamba jabatan Saya hamba harta Saya hamba syahwat Saya hamba nafsu Saya hamba dunia Bahkan saya hamba syetan Jauh mulut Daripada perbuatan saya Ayo di Ramadan ini Kalau memang benar Mau gak Saya tanya lagi Mau gak Kita diakui Hamba oleh Allah Mau apa tidak Maka tolong Berlakulah kita Layaknya seorang hamba Kepada Tuhannya Caranya Saya bilang tadi Memperbaiki lagi Hubungan kita Kepada Allah Jangan cuma saat Kena musibah Saja kita ingat Allah Kalau lagi kena musibah Cakep Orang pekan baru pak Zikir Gak berhenti-berhenti Kalau lagi punya masalah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Salat belum azan Sudah hadir Ke masjid Sama ulama Langsung dekat Kenapa Lagi punya masalah Tapi begitu lolos Dari masalah pak Jalan ke Al-Husna Bisa tersasar lagi pak Ini Al-Husna Jakarta ya Bukan di Pekanbaru Bukan Di Jakarta Ini masa lagi cerita Orang Jakarta Kalau saya ceritain Orang Jakarta Bukan ghibah Ini mah di Jakarta Begitu Baru ingat Allah Saat punya masalah Di Jakarta Kalau disini Insya Allah Sama Perbaiki lagi hubungan kita Kepada Allah Karena Ketika kita perbaiki Hubungan kita Kepada Allah Maka percayalah Allah yang akan Merapikan hubungan kita Kepada sesama manusia Ingat Islam itu Agama keseimbangan Ini sering saya bilang Di pengajian Islam itu Agama keseimbangan Ada siang Ada malam Ada laki-laki Ada perempuan Ada hidup Ada mati Ada kaya Ada Salah Allah gak kasih kemiskinan Pak Kita yang menciptakan Kemiskinan itu Yang Allah berikan Kepada kita Para makhluk Kaya Dan cukup Gak ada kemiskinan Allah ciptakan Jiwa kita Makanya Konteks kaya Dan miskin Dalam Islam Sangat berbeda Konteks kaya Dan miskin Dalam ekonomi Orang kaya Dalam Islam Bukan orang Yang banyak Duitnya Pak Orang kaya Dalam Islam Itu adalah Orang Yang dalam Kehidupannya Merasa cukup Atas apa Yang Allah Berikan Kepada mereka Dan Orang miskin Dalam Islam Bukan orang Yang gak Punya duit Orang Miskin Dalam Islam Adalah orang Yang selalu Merasa Kekurangan Apa yang Sudah Allah Berikan Kepada diri Kita menyangka Gak punya duit Itu Merupakan Ujian Tapi lupa Ketika banyak Duit Itu pun Teguran Makanya Seorang ulama Dengan bijak Mengajarkan Berapa banyak Dari kita Umat Islam Yang lulus Ketika diuji Dengan kemiskinan Tapi tidak lolos Ketika diuji Dengan kekayaan Bapak Ibu Jamaah Salat Jumat Masjid Al-Husnah Para calon Penghuni Surganya Allah Yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Kami lanjutin Kami minta maaf Mungkin agak telat Kami minta sedikit Apa namanya Buat Membantu Perjalanan kami Kepada Jamaah Masjid Karena memang Kami ini Masjid juga Tidak meminta Apapun Jadi dengan Kerenahan hati Kami ini ada Dua Yang pertama Yang sekarang ini Kami memohon Untuk membantu Meringankan Biaya beban Perjalanan ini Pak Mulai dari Bensin Sampai tiket Jakarta Pulang pergi Alhamdulillah Semuanya lewat Lewat umat semua Nah makanya Saya ingin mengajak Bapak Ibu Untuk bersedekah Pada siang hari ini Mau sedekah Mau bawa duit Mau ikut sedekah Berapa Berapa pun silahkan Nanti adik-adik saya Ngitar Yang bawa duit Siapin duitnya Yang gak bawa duit Boleh pinjem Sama sebelahnya Kalau duit Gak bawa Mau pinjem malu Handphone Gak apa-apa Handphone masukin Eh bercanda 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 Ayo kita sama-sama Salawatan dulu ya Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Alih Taraf kotak Masih berjalan Kita lanjutkan lagi Baik Bapak Ibu Bapak Bapak Jama'at Salat Jumat Masjid Al Husna Para calon penghuni Surganya Allah Yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang pertama Jadikan momentum Ramadhan Kita ini sebagai Momentum Ramadhan Yang terbaik Yang kita lakukan Jangan sampai lupa Baginda Nabi sendiri Mengingatkan Ar-rajabu Shahrullah Wa Shaban Shahri Wa Ramadhan Shahruli Umat Rajab itu Bulannya Allah Ini yang sering Kita sering lupa Dari 12 Bulan Hijriah Yang Allah Ciptakan Buat kita Ternyata Allah itu Memiliki Empat bulan Istimewa Di sisinya Bahkan Dalam Al-Quran Sendiri Tersebut Sebagai Minha Ar-Ba'atun Hurum Empat Bulan Istimewanya Allah ini Tiga Berdampingan Satu Agak terpisah Apa yang Berdampingan Zulqa'da Zulhijjah Muharram Yang agak Terpisah Apa? Rajab Apa Istimewanya Ashrul Hurum Ini Apa sih Istimewanya Bulan Allah ini Di Bulan Allah Di Empat Bulan Allah ini Pahala Dilipat Gandakan Dosa Pun Ditambah Nah 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 Hati-hati Ini sering kita Kelolosan Makanya Saya pesan Di Masjid Al-Husnah Kalau Jamaah Al-Husnah Masih ada Yang senang Berbuat Dosa Ingat Empat Bulan Zulqa'da Zulhijjah Muharram Dan Rojam Kalau Jamaah Al-Husnah Yang ini Masih ada Yang senang Berbuat Dosa Di Empat Bulan Ini Cari Dosanya Yang kecil-kecilan Saja Jangan Jangan Yang besar Pak Ngeri Kenapa Dosa Ditambah Memang Apa Dosa Kecil Keluar Masjid Tukar Sendal Umpama Ini Umpama Ini Umpama Ini Bulannya Allah Pahala 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 Dilipat Gandakan Tapi Dosa Ditambah Makanya Ulama Sepakat Amalia Yang Paling Baik Dilakukan Di Bulan Ashurul Hurum Ini Di Empat Bulan Ini Bulannya Allah Ini Apa Memperbanyak Istighfar Kau Begitu Sogi Karena Bulannya Allah Dosa Ditambah Baginda Nabi Sendiri Mengajarkan Dalam Riwayat Lain Apa Tidak Ada Yang Namanya Dosa Kecil Kalau Dilakukan Setiap Waktu Juga Tidak Ada Yang Namanya Dosa Besar Kalau Ditimpa Dengan Istighfar Dan Melakukan Taubatan Nasuhah Artinya Apa Nuker Sendal Di Masjid Walaupun Dosanya Kelihatan Kecil Tapi Kalau Sehari Lima Kali Nuker Buka Toko Rejab Bulannya Allah Makanya Berhati-hati Kita Wah Syaban Syahri Syaban Itu Bulan Buatku Kata Baginda Nabi Bulannya Nabi Kenapa Nabi Cinta Dengan Bulan Syaban Karena Di Bulan Syaban Ada Satu Peristiwa Yang Amat Sangat Luar Biasa Apa Iya Alhamdulillah Iya Turun Mati Lampu Ya Ayo Mati Lampu Bismillahirrahmanirrahim Makanya Di Bulan Syaban Itu Ada Satu Peristiwa Yang Amat Sangat Luar Biasa Apa Peristiwa Isra Dan Mi'raj Yang Menyebabkan Kita Jadi Solat Lima Waktu Ini Pak Turunnya Perintah Solat Lima Waktu Makanya Ulama Sepakat Karena Bulan Syaban Ini Bulannya Baginda Nabi Maka Amalia Yang Paling Dahsyat Untuk Umat Islam Melakukan Di Bulan Syaban Apa Memperbanyak Solawat Ini Kita Kadang Kadang Terbalik Nih Pak Robi'ul Awal Yang Dibikin Kita Banyak Solawat Robi'ul Awal Itu Bukan Solawat Kenapa Karena Robi'ul Awal Kelahirannya Baginda Rasul Makanya Yulama Mengajarkan Robi'ul Awal Itu Bukan Memperbanyak Solawat Tapi Memperbanyak Membaca Kisah Baginda Rasul Supaya Apa Supaya Kita Bisa Cinta Dengan Diri Baginda Rasul Bagaimana Kita Bisa Cinta Dengan Seseorang Kalau Kita Tidak Mengetahui Riwayat Sejarah Kelahirannya Saban War Ramadan War Ramadan Syahrul Li Umati Ramadan Itu Bulan Buat Umat Ke Umat Islam Pak Bu Mohon Maaf Kita Berfikir Sejenak Ketika Allah Berikan Kita Satu Bulan Spesial Harusnya Kan Kita Umat Islam Berfikir Apa Kita Berfikir Tidak Ada Kebaikan Sedikit Pun Yang Kita Lakukan Saat Puasa Saat Ramadan Yang Pahalanya Tidak Dilipat Gandakan Alhamdulillah Nyalah Lagi Kalau Teriak Gini Selesai Juga Suara Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Namanya Kajian Siang Siang Jangan Serius Serius Ketika Kita Diberikan Satu Bulan Khusus Tidak Ada Sedikit Pun Dari Ibadah Yang Kita Lakukan Yang Pahalanya Tidak Dilipat Gandakan Salah Satu Canta Dan Ini Yang Masyur Walaupun Beberapa Beberapa Kawan-kawan Menyebut Ini Doif Tidurnya Tidurnya Orang Yang Berpuasa Bisa Jadi Bagian Dari Ibadah Sampai Tidur Saja Dalam Berpuasa Dinilai Ibadah Tapi Yang Tidur Terus Pak Kalau Puasa Tidur Terus Itu Jatuhnya Bukan Ibadah Belajar Jadi Jenazah Apa sih Istimewanya Ramadhan Saya kasih Tahu Istimewanya Ramadhan Pahala Dilipat Gandakan Dosa Diampuni Permohonan Dijawab Permintaan Dikobul Pintu Surga Dibuka Lebar-lebar Pintu Neraka Ditutup Rapat-rapat Tidak Ada Bulan-bulan Lain Yang Istimewa Bulan Rajab Bulan Muharram Bulan Zulkhodah Pintu Surga Dibuka Lebar-lebar Tapi Pintu Neraka Pun Tidak Ditutup Tapi Ketika Ramadhan Subhanallah Bahkan Dalam Kitab Tambihul Ghafilin Disebutkan Bahwa Setiap Malam Di Bulan Ramadhan Setiap Malam Di Bulan Ramadhan Allah Itu Berseru Sebanyak Tiga Kali Pak Dari Arsh Allah Berseru Selama Sepanjang Ramadhan Ini Setiap Malam Diulang Kalimat Ini Munadiyan Yunadi Diulang Kalimat Ini Sebanyak Tiga Kali Apa Seruan Allah Ketika Malam Ramadhan Itu Pertama Hal Min Say Lin Fa Atai Su Su Lahu Eh Umat Islam Yang Lagi Puasa Tadi Siang Adakah Kalian Yang Meminta Malam Hari Ini Sungguh Kalau Kalian Meminta Aku Akan Tunaikan Permintaan Kalian Hal Min Ta'ib Adakah Diri Kalian Yang Malam Hari Melakukan Tawbad Kalau Kalian Malam Hari Melakukan Tawbad Kata Allah Fa Atubu Ilai Sungguh Aku Akan Terima Tawbad Diulang Ulang Tiga Kali Hal Min Mustangfirin Adakah Malam Hari Ini Orang Orang Islam Yang Tadi Siang Berpuasa Memohon Ampunan Kepadaku Makan Niscaya Pada Malam Hari Faghfirlahu Aku Akan Ampuni Segala Dosa Dosanya Tidak Ada Allah Ini Berseru Sampai Setiap Malam Sepanjang Ramadan Mengulang Ucapan Sebanyak Tiga Kali Bapak Ibu Sekarang Mumpung Kita Ketemu Masih Di Bulan Ramadan Ini Jadikan Ramadan Ini Sebagai Momentum Ingat Itulah Sebabnya Ulama Sepakat Menjadikan Ramadan Sebagai Ibadah Siriah Ibadah Rahasia Kenapa Mengembalikan Lagi Nilai-nilai Keimanan Kita Kepada Allah Ibadah Mengajarkan Kita Mengasah Lagi Sifat Sosial Kita Siang Hari Ini Kami Hadir Kesini Mengajak Dengan Kerendahan Hati Kami Mengajak Bapak Ibu Jamah Masih Untuk Membantu Saudara-saudara Kita Di Palestina Ah Saudara Dari Mana Syawki Mereka Itu Kan Bukan Siapa Siapa Jangan Sampai Lupa Baginda Nabi Sendiri Mengajarkan Al-Muslim Akhul Muslim Muslim Itu Dengan Muslim Yang Lain Adalah Bersaudara Di Mana Di Ikat Dengan Akhidah Pak Coba Di Masjid Kita Semua Tidak Merasa Sebagai Saya Orang Jakarta Bapak Orang Melayu Ada Yang Orang Medan Ada Yang Orang Padang Tapi Di Masjid Kita Diikat Dengan Akhidah Ini Muslim Kita Mengarah Ke arah Yang Sama Menyembah Allah Tuhan Yang Sama Mengikuti Manasik Nabi Yang Sama Melakukan Gerakan Yang Sama Sampai Bacaannya Pun Sama Itu Suara Muslim Dari Manapun Kita Berasal Dimanapun Kita Berada Selama Akhidahnya Sama Itulah Saudara Kita Bahkan Banyak Hadis Hadis Nabi Beliau Bernah Bersabda Al Muslim Lil Muslim Kal Jasadil Wahid Orang Muslim Satu Dengan Muslim Lainnya Itu Seperti Satu Tubuh Satu Tubuh Kita Kalau Ada Satu Yang Sakit Yang Lain Akan Merasakan Rasa Sakit Itu Yang Sama Coba Kaki Kita Tersandung Mulut Otomatis Ngucap Aduh Mata Karena Tidak Kuat Nahan Sakit Keluar Air Mata Betul Apa Pernah Kaki Kita Kesandung Terus Ngomel Ngomong Mulut Mulut Aduh Bahkan Riwayat Lain juga Mengajarkan Baginda Nabi Mengajarkan Apa Ayuhal Ayuhal Muslimun Kun Kaliyadain Walatakun Udhunin Eh Orang Islam Jadilah Kalian Seperti Dua Tangan Ini Jangan Jadi Kalian Seperti Dua Telinga Subhanallah Tengok Baginda Nabi Baginda Nabi Al-Um Kelihatan Jeniusnya Ketika Beliau Mengucapkan Hadis Ini Kenapa Baginda Nabi Ini Tidak Kenapa Baginda Nabi Ini Menjadikan Kita Seperti Dua Tangan Bukan Seperti Dua Telinga Dua Telinga Kita Kanan Sama Kiri Biarpun Kemana Mana Seiring Sejalan Tapi Tidak Pernah Ketemu Eh Benar Benar Ini Ini Jeniusnya Nabi Kita Sampai Mentamsilkan Kita Umat Islam Harus Jadi Dua Tangan Jangan Dua Telinga Telinga Kita Walaupun Kemana-mana Sama Tapi Tidak Pernah Ketemu Pala Nengok Ke Kanan Telinga Dua-duanya Ke Kanan Pala Nengok Ke Kiri Telinga Dua-duanya Ke Kiri Tapi Apapun Ketemu Enggak Ini Kan Sekarang Kita Kayak Begitu Tingkat Kehidupan Kita Sebagai Masyarakat Islam Saat Ini Sudah Mengalami Nafsi Nafsi Kita hidup Sudah Sudah Mulai Eksklusif Tanpa Disadarin Pak Betul Kita Sekarang Hidup Sudah Mulai Eksklusif Kita Lupa Allah Allah Menciptakan Kita Manusia Sebagai Zon Politiken Zon Politiken Artinya Apa Makhluk Yang Membutuhkan Makhluk Lain Dalam Kehidupan Gak Akan Pernah Kita Bisa Eksklusif Maaf Apa Mentang-mentang Siang Ini Saya Bisa Ngisi Kajian Jumat Lalu Saya Merasa Diri Saya Paling Hebat Setan Saya Betapapun Saya Bisa Ngisi Kajian Enak Di Masjid Al-Husnah Karena Cuma Satu Ada Yang Dengerin Gak Lebih Ayo Coba Lihat Betapapun Hebat Saya Bicara Tiga Jam Menggelegar Mengkobar Tapi Yang Dengerin Gak Ada Hebat Apa Enggak Paling Kata Ketua DKF Itu Syauhki Sudah Lama Ngomong Sendiri Di Masjid Bapak Ibu Bisa Duduk Tenang Menghadap Kesini Kok Mau Karena Ada Yang Didengerin Kita Masing-masing Saling Membutuhkan Sombong Kita Kalau Kita Sadar Kita Nih Gak Bakal Hebat Sendiri Pinter Sendiri Jago Sendiri Bodoh Kita Kalau Kita Merasa Hebat Sendiri Pinter Sendiri Jago Sendiri Apa Nanti Ketika Mati Kita Bakal Jalan Kubur Sendiri Betapapun Hebatnya Kita Kita Tetap Memerlukan Orang Lain Dalam Kehidupan Kita Ini Mengembalikan Lagi Sense Of Crisis Kita Sebagai Manusia Satu Bulan Yang Kita Lakukan Saat Ini Adalah Pengembanan Kita Mengecas Diri Kita Untuk Menghadapi Kehidupan Sebelas Bulan Yang Akan Datang Kalau Saat Ini Di Bulan Puasa Kita Mampu Menahan Sabar Karena Lapar Dan Haus Lalu Kenapa Di Sebelas Bulan Nanti Kita Seperti Orang Kerasukan Setan Pak Kalau Sebelas Dalam Satu Bulan Ramadan Ini Kita Mampu Salat 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 Berjamaah Di Masjid Subuh Lalu Kenapa Di Luar Ramadan Kita Tidak Mampu Lagi Jalan Ke Masjid Apa Yang Kita Bisa Banggakan Dari Kehidupan Ini Harta Yang Banyak Jangan Sampai Lupa Allah Sendiri Menegaskan Dalam Al-Quran Apa Tidak Kehidupan Di Dunia Ini Bagi Kita Manusia Cuma Sebatas Permainan Dan Sendagurau Mumpung Kita Dalam Permainan Maka Bermainlah Yang Cantik Supaya Apa Supaya Kita Dapat Piala Dari Allah Apa Piala Dari Allah Apakah Piala Citra Piala Oscar Itu Piala Rendah Piala Kita Nanti Dari Allah Ketika Kita Menerima Rapot Dari Tangan Kanan Kita Apa Salamun Kau Lam Mir Rabbir Allahu Akbar Allah Nitip Salam Langsung Kepada Kita Itulah Piala Yang Terhebat Bapak Saya Lagi Senang Sama Orang Sama Perempuan Dulu Lagi Masih Bujang Ketika Kita Senang Sama Perempuan Dapat Salam Saja Mungkin Semalaman Kita Tidur Coba Bayangkan Ketika Allah Yang Memberikan Salam Kepada Kita Karena Ditegaskan Dalam Ayat Lain Buktus Adanya Bapak Ibu Mampukah Kita Menahan Hidup Kita Yang Sebentar Ini Demi Kehidupan Kita Yang Hakiki Di Hadapan Allah Qadir Rabbul Jadili Baik Bapak Ibu Jama'ah Ma'ashir Al-Muslimin Dan Muslimat Para Calon Penghuni Sorganya Allah Yang Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang Pertama Jadikan Momentum Ramadan Ini Sebagai Momentum Ramadan Yang Terbaik Puasa Kita Jadikan Puasa Yang Terbaik Tengok Saudara-saudara Kita Di Palestina Mungkin Kita Disini Puasa Cuma Sampai Subuh Sampai Maghrib Tapi Saudara-saudara Kita Di Palestina Kita Disini Bisa Enak Makan Kita Bisa Bili Tapi Saudara-saudara Kita Bulan Lalu Saya Baca Media Sosial Subhanallah Subhanallah Betapa Ada Anak Usia 7 Tahun Untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Dia Harus Makan Dari Rumput Anak-anak Kita Di Palestina Dan Itu Saudara-saudara Kita Mereka Sula Dimana Kepekaan Kita Ramadhan Mengajarkan Kepekaan Kita Mengajarkan Mengembalikan Lagi Sense of Krisis Sebagai Human Sebagai Manusia Itu yang Pertama Jadikan Ramadhan Sebagai Ramadhan Terbaik Yang kita Pernah Lakukan Mengembalikan Lagi Nilai-nilai Keimanan Kita Kepada Allah Kalau Kita Sendiri Yang Kedua Allah Kalau Kita Berdua Yang Ketiga Allah Jangan Pernah Pisahkan Allah Dalam Kehidupan Kita Yang Ketiga Yang Kedua Pesan Saya Untuk Diri Saya Pribadi Di Bulan Yang Penuh Kegembiraan Ini Bulan Penuh Keberkahan Yang Kedua Jadikan Ramadhan Sekarang Kita Sebagai Ramadhan Terakhir Yang Kita Lakukan Oh Soki Siang Siang Ngomonginya Sudah Yang Terakhir Saja Si Soki Dimana Mana Kita Berharap Panjang Umur Amin Bertemu Di Ramadhan Ramadhan Yang Akan Datang Amin Kenapa Kamu Marah Menjadikan Ramadhan Ini Sebagai Ramadhan Terakhir Soki Dua Alasannya Pertama Supaya Timbul Kehusuan Kita Dalam Menikmati Ibadah Di Bulan Ramadhan Karena Nabi Sendiri Mengajarkan Bekerjalah Kalian Seolah Kalian Hidup Untuk Selamanya Tapi Bekerjalah Kalian Untuk Akhirat Seolah Kalian Akan Mati Besok Jadi Kalau Solat Ingat Mati Khusu Terpidana Mati Di Penjara Sana Itu Solatnya Gak Bisa Diajak Bercanda Coba Ajak Bercanda Terpidana Mati Insya Allah Kita Mati Beneran Supaya Timbul Kekusuhan Kita Ini Bahasa Kasar Cuma Saya Tidak Bisa Lagi Membandingkan Mencari Bahasa Yang Lebih Halus Biasanya Biasanya Orang Kalau Lagi Ingat Mati Ibadahnya Bener Ini Maaf Saya Tidak Tau Lagi Untuk Menghaluskan Bahasa Cuma Yang Ketemu Itu Biasanya Kita Kalau Lagi Ingat Mati Ibadah Kita Bener Itu Saya Bila Sepertama Supaya Timbul Kehusuhan Kita Dalam Menikmati Ibadah Indahnya Kita Bangun Tengah Malam Indahnya Kita Sahur Bersama Keluarga Indah Indahnya Kita Tadarus Kur'an Yang Di Bulan Bulan Di Luar Ramadhan Mungkin Hal Itu Sudah Kita Tinggalkan Yang Pertama Lalu Alasan Yang Kedua Kenapa Saya Bilang Jadikan Ramadhan Sekarang Sebagai Ramadhan Yang Terakhir Yang Kedua Dan Ini Yang Terpenting Apa Tidak Ada Satupun Janji Allah Tidak Ada Satupun Jaminan Dari Baginda Nabi Kita Masih Bisa Ramadhan Itu Kan Setiap Tahun Bakal Hadir Ke Dunia Ini Memang Ramadhan Akan Tetap Hadir Sampai Nanti Hari Kiamat Ramadhan Akan Hadir Kecuali Kiamat Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Cuman Pertanyaan Yang Harus Kita Pahami Adalah Bisakah Kita Bertemu Dengan Ramadhan Ramadhan Yang Akan Datang Lagi Makanya Imam Hasan Al-Basri Dalam Kitab Nasuhi Menjelaskan Bahwa Hakikat Kehidupan Kita Itu Tidak Lebih Dari Sebatas Tiga Hari Saja Berapapun Umur Kita Sekarang Hakikat Hidup Kita Di Pekan Baru Tidak Pernah Lebih Dari Tiga Hari Hari Kemarin Hari Esok Dan Al-Basri Hari Hari Sudah Lampau Hari Yang Sudah Lewat Tidak Akan Pernah Bisa Kita Ulang Lagi Hari Kemarin Betapapun Kita Mengingin Mengulang Kejayaan Masalah Betul Betul Bapak Saya Yang Sudah Mulai Subhanallah Maaf Mungkin Dua Sepuluh Dua Tiga Puluh Tahun Silam Siapa Laki Laki Disini Yang Bisa Mengalahkan Kekuatan Bapak Berjalan Kaki Kilometer Jauhnya Bisa Ditempuh Dalam Sekali Berjalan Betul Tapi Maaf Tengoklah Kita Sekarang Ini Jangan Jalan Kaki Kilometer Jauhnya Salat Berjamaah Imam Kelamaan Baca Surat Saja Pun Kaki Gemetara Apa Yang Kita Bisa Banggakan Dari Masa Lalu Masa Lalu Tinggal Kenangan Dan Gak Akan Pernah Bisa Kita Ulang Hari Esok Subhanallah Hari Esok Masih Misteri Pak Dan Maaf Kita Gak Akan Pernah Tahu Bisakah Kita Berjumpa Dengan Mentari Esok Hari Jangan Nunggu Matahari Esok Kelamaan Baru Jam Setengah Tiga Kurang Kalau Ada Jamaah Ini Maaf Jangan Nunggu Matahari Esok Saya Tantang Kalau Ada Jamaah Al-Husnah Yang Berani Menjamin Dirinya Siang Ini Dua Jam Kedepan Masih Hidup Angkat Tangan Ada 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 Yang Berani Menjamin Dua Jam Kedepan Masih Hidup Lalu Kenapa Untuk Melakukan Amal Mesti Menanti Esok Hari Makanya Yang Diajarkan Oleh Imam Hassan Al-Basri Apa Hari Ini Mumpung Kita Bertemu Dengan Hari Ini Mumpung Ruh Belum Berpisah Dari Jasad Mumpung Nadang Amal Masih Banyak Yang Bisa Kita Tanam Mumpung Pintu Tobat Masih Terbuka Lebar Lebar Mumpung Kita Masih Bertemu Dengan Ramadan Ayo Kita Nikmati Ramadan Kita Sekarang Dengan Ramadan Yang Terbaik Buat Kita Ingat Pak Bu Malaikal Maut Dalam Mencabut Nyawa Tidak Pernah Berdasarkan Abjad Betul kan Oh Kalau Malaikal Maut Cabut Nyawa Pake Abjad Enak Nunggunya Pak Tahun Ini Yang Mati A Tahun Berikutnya B Tahun Depannya C Tahun Depannya D E Saya S Masih Jauh Abah Saya Z Pak Berangkat Duluan Nyatanya Maut Nunggu Amal Kita Banyak Maut Nunggu Taubat Kita Maut Nunggu Kita Tua Atau Tidak Maut Ketika Allah Sudah Tetapkan Umur Kita Sampai Disitu Selesai Kita Kalau Allah Yang Sudah Bilang Jadi Maka Terjadi Jodoh Maut Rezeki Hanya Allah Yang Memahami Kita Manusia Cuma Diperintahkan Untuk Berikhtiar Ini kan Kita terlalu Pede Kita Selalu Mengharapkan Sesuatu Yang Berlebihan Dari Allah Kenapa Karena Patokan Kita Itu Cuma Sampai Ini Yang Jadi Kita Berlebihan Kita Ngajinya Cuma Tahu Allah Berikan Rezeki Dari Arah Yang Tidak Akan Kita Duga Tapi Kita Sering Lupa Bahwa Di Depannya Apa Barang Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Berpasrah Diri Ini Banyak Dari Kita Tanpa Kita Termasuk Saya Ya Allah Saya Solat Rajin Saya Sedekah Nggak Sedikit Tapi Kau Allah Belum Ngabulin Permohonan Kami Kita Lupa Kemampuan Untuk Berdoa Itulah Sebenarnya Hakikat Allah Sedang Ngabulin Doa Kita Merasa Harta Yang kita Punya Adalah Rezeki Sehingga Kita Lupa Kesehatan Pun Juga Bagian Dari Nekmat Allah Buat Apa Kita Mesti Mati-matian Untuk Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Bawa Mati Beda Dengan Orang Tua Orang Tua Kita Dulu Orang Tua Orang Tua Kita Dulu Maaf Banyak Orang Tua Kita Dulu Cuma Petani Tapi Nyatanya Bisa Ngidupin Kita Sekarang Dengan Sukses Kita Sekarang Ada Yang Gajinya 8 Juta Ada Yang Gajinya 10 Juta Bahkan 20 Juta Tapi Kita Masih Ada Kekhawatiran Anak Kita Nggak Bisa Sekolah Anak Kita Nggak Bisa Makan Anak Kita Nggak Bisa Dapat Pendidikan Yang Layak Mereka Lupa Anak Anak Yang Soleh Itu Merupakan Rezeki Yang Allah Berikan Kepada Kita Kalau Anak Cucu Adam Meninggal Dunia Terputus Semua Amalianya Harta Mobil Motor Nggak Akan Kita Mampu Bawa Yang Ikut Kita Tiga Apa Ilmu Yanfa Sodak Tan Jari Wa Walad Salih Ayyad Umah Ilmu Yang Bermanfaat Sedekah Yang Diterima Dan Doa Anak Soleh Yang Mendoakan Orang Tuanya Ketika Meninggal Dunia Doa Anak Soleh Laca Kalau Satu Anak Soleh Saja Doanya Sampai Apalagi Ketika Anak Soleh Itu Ngundang Tetangga Bikin Tahlilan Masa Nggak Nyampe Katanya Kalau Doa Satu Anak Soleh Saja Bisa Sampai Ketika Anak Soleh Itu Ngundang Tetangga Tetangganya Untuk Bikin Pengajian Barang Di rumah Hadiahnya Dikirimkan Buat Orang Tua Yang Sudah Meninggal Masa Nggak Sampai Padahal Ini Modal Kita Sesungguhnya Bapak Ibu Sekalian Ayo Mumpung Kita Masih Bertemu Di Ramadan Kembalikan Lagi Nilai Harmonisasi Kita Dalam Rumah Tangga Kok Begitu Sogi Karena Di Luar Ramadan Kita Makan Dimana Istri Makan Dimana Anak Makan Dimana Di Ramadan Bertemu Minimal Dua Kali Buka Dan Sahur Selepas Itu Jangan Langsung Tidur Jangan Biarkan Anak Kita Tidur Nah Ayo Sama-sama Kita Ke Masjid Sholat Berjamaah Di Masjid Ini Masjid Kita Sekarang Maaf Di Pekanbaru Saya Sedih Melihatnya Masjid Kita Nggak Ubahnya Layaknya Museum Tempat Nyimpen Barang-barang Antik Yang Isi Masjid Kita Sekarang Tengok Sebelah Kita Rata-rata 50 Tahun Ke Atas Barang Antik Sementara Anak-anak Mudanya Kemana Anak-anak Mudanya Asik Caru Ngorong Kopi Di Pinggir Jalan Kenapa Karena Kita Sebagai Orang Tua Sendiri Nggak Mau Ajak Anak-anak Kita Untuk Menghidupkan Agama Padahal Pepatah Arab Mengajarkan Bapak Kalong Anak Kampret Bapak Nyolong Anaknya Ikut Nyopet Fotokopi Bagaimana Asli Jangan Pernah Berharap Kita Punya Anak Yang Soleh Dan Soleh Kalau Kita Nggak Bisa Bersikap Soleh Di Hadapan Anak-anak Kita Jangan Pernah Berharap Kan Baru Akan Ada Generasi Generasi Muda Yang Kur'ani Sedangkan Kita Orang Tua Nggak Doyan Baca Al-Quran Di Hadapan Anak-anak Kita Dan Jangan Berharap Masjid Masjid Kita Ini Bakal Penuh Diisi Dengan Anak-anak Buda Untuk Solat Berjamaah Kalau Kita Orang Tua Nggak Mau Ngajak Anak-anak Kita Dimulai Dari Ramadhan Ini Bapak Ibu Jama'ah Ma'ashir Muslimin Dan Muslimat Para Calon Penghuni Sorganya Allah Yang Dicintai Allah Subhanahu Wata'ala Baganya Atas Dasar Itu Mencari Keutamaan Keutamaan Di Bulan Ramadhan Mengembalikan Lagi Sense Of Krisis Kita Sebagai Manusia Dengan Rendah Hati Kami Siang Hari Ini Mengajak Bapak Ibu Untuk Ikut Andil Dalam Investasi Dunia Akhirat Yang Paling Menguntungkan Apa Itu Syoki Berupa Membantu Saudara-saudara Kita Di Palestina Memang Keuntungannya Apa Syoki Keuntungan Pertama Harta Kita Akan Diberkahkan Oleh Allah Keuntungan Yang Kedua Ibadah Apapun Yang Dilakukan Oleh Saudara-saudara Kita Di Palestina Mereka Syahid Mereka Baca Quran Mereka Hafal Al-Quran Bapak Ibu Akan Kebahagian Karena Baginda Nabi Sendiri Mengajarkan Sungguh Orang Yang Membantu Orang Lain Dalam Melakukan Kebaikan Pahalanya Sama Seperti Orang Yang Melakukan Kebaikan Itu Sendiri Syoki Saya Pengen Bantu Tapi Saya Enggak Punya Duit Sekarang Gak Bapak Kami Gak Minta Secara Tunai Pada Siang Hari Ini Kami Cuma Ingin Mengajak Bapak Ibu Untuk Berkomitmen Saja Kapan Kami Tunaikan Sagi Ketika Allah Sudah Kasih Kita Keluasan Rezeki Untuk Menunaikan Niat Apa Niat Ini Boleh Besok Kalau Enggak Bawa Hari Ini Boleh Mie Pekan Depan Gak Ada Juga Boleh Bulan Depan Saudara Saudara Kita Saat Ini Yang Lagi Paling Krisis Di Sana Adalah Kebutuhan Air Bersih Maka Semalam Saya Ngobrol Sama Teman Teman Sama Guru Guru Di Laskar Berbagi Umat Ini Apapun Yang Kita Dapati Sekarang Ini Insya Allah Akan Dipenuhi Sebagai Kebutuhan Dasar Dari Air Tersebut Pemenuhan Air Bersih Ayo Bapak Ibu Kita Jadikan Diri Kita Pada Siang Hari Ini Sebagai Saudara Saudara Sesama Muslim Kita Membantu Di Palestina Bagaimana Prosesnya Disampaikan Oleh Abang Saya Hari Saya Izin Istirahat Sebentar Istirahat Saja Jangan Bubah Dulu Karena Insya Allah Pengajian Kita Sampai Jam 5 Kurang 10 Masa Allah Maksud saya Jangan Biasakan Kita Bubar Sebelum Ditutup Sama Doa Karena Ulama Mengajarkan Keberkahan Di Satu Pengajian Itu Justru Ada Di Dalam Doa Itu Sendiri Bapak Ibu Kami Atas Nama Laskar Berbagi Umat Untuk Palestina Mengucapkan Terima Kasih Sebesar Besarnya Atas Donasi Yang Bapak Ibu Niatkan Pada Siang Hari Ini Sungguh Hanya Allah Sajalah Yang Mampu Dan Dapat Membalas Kebaikan Yang Bapak Ibu Niatkan Pada Siang Hari Ini Ayo Sama Sama Kita Baca Suratul Fatiha Semoga Lewat Keberkahan Dari Suratul Fatiha Yang Kita Bacakan Apapun Yang Sedang Kita Hajatkan Baik Untuk Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Baik Untuk Keperluan Hajat Dunia Kita Keperluan Untuk Hajat Keluarga Kita Semoga Lewat Keberkahan Ramadhan Dan Keberkahan Dari Saudara Saudara Kita Di Palestina Allah Ijabah Dan Allah Kabulkan Semuanya Keberkahan Ramadhan Bisiril Asrar Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Lathina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Walad Thad Amin Astagfirullahalazim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wa srib'ana bihaqq al-Quran al-Azim wa nabi'ika al-Karim syarat dunya wa'adha bil-akhirah ghafarallahu lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya mujibada'i ya mudhifal mustaghif ya rahimadda'if ajib da'watana wa'ajil biqadai hajatina ya azizi ghafar ya rabbal alamin Allahumma kama syaraftana bil imani bika wa karamdana fi arkanil islami bis siyamika a'inna ala do'atika fi wa ja'alillahumma safa'a arwahina fi istiqbalihi wasilatan lil'ijabah fi kulima nas'alu mimma al-lamdana anna du'waka bihi fi qawlikah fi kitabikal karim Allahumma a'inna ala tikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma habib ilaynal iman wa zayyinhu fi kulubina wa karrih ilaynal kufra wal fusuqa wal isyani wal waja'alna minal rashidin Allahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma inna nas'aluka rizaka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma dfa'annal bala wal waba wal zalazir wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina indonesia wa baladi ikhwanina fi falestina khasatan wa sa'iril buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa wa rizuknat tiba'ah wa arinal batila batilan wa rizuknat jitinabah rabbi ufirlana wali walidina warhamhum kamarabbawna sihwara walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwad inna ka sami'ud du'a Allahumma ufirli ummatis sayyidina muhammad Allahumma arham ummatis sayyidina muhammad Allahumma ansur ummatis sayyidina muhammad Allahumma jibur ummatis sayyidina muhammad Allahumma aslih li ummatis sayyidina muhammad rabbana haplana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmatan wahai'ilana min amrina rasyada rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lana kunanna minal khasirin rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana dawwakina adha banar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bapak ibu kesimpulan untuk pengajian kita siang hari ini adalah di bulan ramadhan ini saya ingin berpesan untuk diri saya pribadi intan yang paling mahal mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman bukannya rumah bukannya pangkat bukannya jabatan bukannya mobil bukannya yang lain tapi iman jadi tolong di ramadhan ini jaga baik-baik iman kita masing-masing tapi jangan egois wariskan iman kita kepada anak keturunan kita islam memang bukan agama warisan tapi iman wajib kita wariskan tenangkan kepada anak-anak kita di rumah nak zaman boleh berganti nak tapi keyakinan jangan sampai mati nak nak masa silahkan gak berubah nak tapi akidah jangan sampai goyah nak kenapa? untuk iman kita hidup dengan iman buk saat ini kita yakin semua sedang berjuang sebagai orang tua dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala di ramadhan ini mudah-mudahan kita berjumpa dengan ramadhan-ramadhan yang selanjutnya jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku selama kami hadir di masjid al-husnah ini usikum wa nafsi bitakwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alam 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 alam